doktrin kelahiran kembali ini menjadi penting dalam doktrin kekristenan kita semua ingat saya kira suatu ketika Yesus bercakap-cakap dengan Nicodemus seorang guru, seorang pengajar di Israel dia tanya ke Tuhan Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya aku diselamatkan apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapat bagian dalam kerajaan sorga maka Yesus bilang, kalau engkau tidak dilahirkan kembali engkau tidak mungkin mendapat bagian dalam kerajaan Allah apakah yang dimaksud dengan Yesus harus dilahirkan kembali Nicodemus bilang, mana mungkin Tuhan aku yang sudah setua ini akan masuk lagi ke dalam kandungan ibu lalu dilahirkan kembali lalu Yesus mengkritik dia dengan keras engkau seorang pengajar Israel tapi engkau tidak mengerti akan hal-hal ini maka sekali lagi, kalau seseorang tidak dilahirkan kembali dia tidak mungkin mendapatkan jaminan keselamatan saya akan menjelaskan ini jadi sekali lagi, kalau seseorang tidak dilahirkan kembali maka dia tidak mungkin mendapat bagian dalam keselamatan apakah arti dilahirkan kembali? saya mulai dengan pertanyaan ini pilih mana? orang kalau cuma satu kali lahir dia akan dua kali mati tapi kalau dia dua kali lahir dia cuma satu kali mati sekali lagi, orang kalau cuma satu kali lahir dia akan mengalami dua kali mati tapi kalau dia dua kali lahir dia akan mengalami satu kali mati pilih mana? dua kali lahir, satu kali mati atau satu kali lahir, dua kali mati? pilih mana? dua kali lahir, satu kali mati bagus apa itu? begini ini doktrin kekristenan kita entah sudah dijelas-jelaskan dan tidak apa-apa ulang-ulang yang dimaksud dengan dua kali lahir supaya cuma satu kali mati memang ini yang mesti pilih orang mesti pilih dua kali lahir supaya cuma satu kali mati kalau cuma satu kali lahir orang akan dua kali mati kematian pertama adalah kematian secara alamiah kematian kedua adalah kematian kekal pada hari penghakiman nanti jadi mati di dunia waktu penghakiman masuk neraka itu tuh arti kematian kedua kematian pertama kematian secara alamiah kematian kedua adalah kematian kekal pada hari penghakiman sekarang soal jadi orang kalau cuma satu kali lahir dua kali mati tapi kalau dua kali lahir cuma satu kali mati cuma mengalami kematian alamiah tapi tidak mengalami kematian kekal di hari penghakiman bagaimana caranya? apa yang dimaksud dengan dua kali lahir? kelahiran pertama adalah semua orang mengalami itu yaitu kelahiran secara jasmani dari kandungan ibu semua orang mengalami itu tidak ada toda keluar dari batu semua lahir dari kandungan ibu tapi kalau cuma satu kali lahir orang akan sangat berbahaya karena berpotensi dua kali mati maka karena itu Yesus bilang kalau engkau tidak dilahirkan kembali maka engkau tidak mungkin diselamatkan tapi apakah artinya dilahirkan kembali? itu kelahiran kedua kapan? itu persoalan kita kelahiran pertama adalah kelahiran secara jasmani dari kandungan ibu kelahiran kedua kapan? ya itu pada saat kita beriman sungguh-sungguh percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus itu mati atas dosa-dosa kita dan bahwa dia telah dikuburkan bersama dosa-dosa kita tetapi bahwa dia telah dibangkitkan untuk menyatakan kemuliaan Allah dan bahwa dia telah naik ke sorga dan dia duduk di sebelahkan Allah Bapak dan yang kelima dia berjanji akan datang kembali untuk menjadi hakim atas semua orang maka ketika kita beriman kepada Yesus Kristus secara otomatis secara ilahi secara rohani kita dilahirkan kembali dulu saudara-saudara kita waktu SMP kita cerita boleh toh waktu SMP ada satu pelajaran yang menyebabkan saya yang gak suka ternyata bukan cuma kita dan kita pergi tamang-tamang apa itu? pelajaran bahasa Inggris minta maaf guru-guru bahasa Inggris ada alasan waktu itu kuah tu guru mungkin itu salah satu pemicu tu guru yang masuk di kelas tiap dia masuk dua jam pelajaran satu jam dia marah-marah dulu minta kenapa? pokoknya tiap dia masuk marah-marah dulu jadi toorang semua so stres so tertekan minta kenapa dia bikin bagi itu setiap minggu dia masuk pasti dia marah-marah dulu satu jam pelajaran baru dia mulai mengajar maka ini sangat berbahaya ternyata dalam perkembangan studi dari anak-anak lalu karena itu toorang tidak lagi ada rasa kagum terhadap guru itu tidak lagi ada rasa cinta terhadap pelajaran itu dampaknya ialah setiap kali backing tugas kita dapat tanda merah bahasa Inggris ternyata bukan cuma kita banyak apa yang kita lakukan kita juga tako kalau pulang di rumah dapat tanda merah maka saudara-saudara tiap backing tugas dulu kan ada tubuhku tipis-tipis kita so tahu ini berbahaya beli jauh buku tipis kalau backing tugas kamu dapat tanda merah apa kita backing? tiap dapat tanda merah kita buang tubuh nanti beli lagi minggu depan beli buku baru kalau dapat tanda merah kita buang lagi tanda jasimpa kalau dapat tanda merah kita buang kalau dapat nilai jelek kita buang maka kita orang tua tidak pernah tahu kalau kita ada tanda merah kita mau bilang kalau kita memperlakukan buku yang ada nilai jelek ada tanda merah boleh kita buang saudara-saudara ibarat buku di tangan Tuhan saudara-saudara mengalami kejelekan mengalami tanda merah hidup dalam keberdosaan tidak mungkin Allah membuang itu masalahnya di satu pihak Allah marah kepada kita Allah membenci dosa tetapi Allah mencintai orang berdosa sekali lagi Allah membenci dosa tetapi Allah mencintai orang berdosa di satu pihak dia marah kita karena berdosa tapi di lain pihak dia tidak mungkin membuang kita karena apa karena kita dicipta segambar dan serupa dengan dia kalau kita bilang tadi ketika kita tanda merah kita boleh buang tetapi tidak seperti itu yang Allah lakukan ketika kita ada dosa yang kita gambarkan dengan tanda merah dengan nilai jelek ketika kita berdosa ketika kita memberontak ketika kita melawan dia dia kecewa tapi di satu pihak dia tidak tega membuang kita dia tidak tega membuang saya dia tidak tega membuang saudara-saudara maka apa yang harus dilakukan banyak orang tidak menyadari ini maka terus menerus hidup dalam keberdosaan hidup terus dalam pemberontakan apa yang Allah lakukan sekali lagi kalau dia menghukum kita dia menjadi Allah yang kejam tapi kalau dia mengampuni kita kita bisa saja pandang ente dia menjadi Allah yang tidak berwibau maka bagaimana supaya baik penghukuman dilaksanakan tetapi juga cinta kasihnya dia tegakkan dia melakukan itu melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salu untuk memudahkan pengertian ini kita cerita saudara-saudara ada seorang general dia penama General Samila kalau saya pernah dengar ini cerita yang saya pernah IKO-ESO dengar kita mau cerita ini general waktu mereka di tempat pengungsian dia bilang begini kepada semua orang yang ikut kepada dia jangan ada yang mencuri kalau ada yang mencuri maka dia akan dihukum campuk 50 kali di depan umum 3 bulan berjalan tidak ada laporan masuk bulan keempat datang laporan dari anak buahnya Pak general hari ini kita kehilangan makanan ternyata ada yang mencuri dia marah sekali dia jengkel dia bilang cari dan tangkap dan kita akan adili siapapun yang mencuri itu apa yang terjadi tidak pernah dia duga bahwa ternyata yang mencuri itu adalah ibunya maka dia betul-betul bergumul kalau dia menghukum ibunya 50 kali campuk maka pasti ibunya akan mati tapi kalau dia mengempuni ibunya dia dianggap general yang tidak adil maka dia pengikut sota bagi dua yang sebagian bilang kalau dia hukum dia pemama dia anak durhaka tidak tahu berterima kasih dan kami tidak akan mengikut dia tapi yang lain bilang kalau dia tidak hukum dia tidak adil dan kami akan tidak akan mengikut dia apa yang terjadi saudara-saudara semua orang telah berkumpul di lapangan untuk menyaksikan apa yang terjadi maka general itu bilang saudara-saudara tahu bahwa ini harus dihukum karena dia telah mencuri dan terbukti mencuri maka keadilan harus tetap ditegakkan tetapi oleh karena saudara-saudara tahu bahwa yang mencuri ini adalah ibu kandung saya maka saya menggantikan ibu saya maka general itu berlutut dia membuka jubahnya dan dia dihukum camuk 50 kali di depan umum ibunya menangis banyak orang menangis menyaksikan dan tidak menduga itu yang akan dia lakukan dengan itu keadilan dia tegakkan walau dia sendiri yang harus menanggung itu tapi kasih kepada ibunya dia tunjukkan pesan dari cerita itu adalah kasih dan keadilan hanya mungkin ketemu kalau ada pengorbanan itu yang dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus ketika dia mau mati atas dosa-dosa kita keadilan dia tegakkan penghukuman harus dia tegakkan sekalipun dia sendiri menanggung penghukuman itu yang seharusnya kita tanggung tapi pada saat yang sama kasihnya yang suci yang kekal yang abadi itu kepada kita dia tunjukkan dia tidak membuang kita tapi dia rela mati menggantikan kita maka setiap orang yang percaya bahwa Kristus telah melakukan itu dia dilahirkan kembali sampai hari ini masih banyak orang yang tidak percaya kepada Kristus kita bersyukur kalau kita ada pada posisi berada dalam lingkungan orang-orang yang telah beriman kepada Yesus Kristus tapi ini beriman mesti jelas-jelaskan ulang seolah-olah beriman itu semata-mata kata-kata atau ucapan-ucapan bibir saja saudara-saudara arti beriman itu paling kurang mengandung empat dimensi satu orang beriman berarti maksudnya orang yang beriman kepada Kristus berarti menyadari dan mengakui bahwa kita orang berdosa siapa yang berani berkata dia tidak berdosa dia menipu dirinya sendiri kata Alkitab ini pertama orang beriman selalu sadar dan selalu mengakui bahwa kita ini orang berdosa yang kedua orang beriman berarti orang yang selalu sadar dan mengakui bahwa dia tidak dapat menghapus dosa jadi yang pertama kesadaran dan pengakuan bahwa dia orang berdosa yang kedua kesadaran pengakuan bahwa dia tidak dapat menghapus dosa apa yang boleh kita lakukan agama-agama lain mengajarkan kalau engkau berbuat baik engkau dapat dihapuskan dosa-dosamu dalam doktrin kekristianan tidak ada yang macam ini maka yang ketiga arti orang beriman berarti mengakui dan menyadari bahwa di dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa yang keempat menyadari dan mengakui di luar Kristus tidak ada pengampunan dosa Yesus satu-satunya jalan maka tidak benar kalau kita mendengar ajaran-ajaran yang berkata banyak jalan menuju Roma banyak jalan menuju keselamatan no jalan keselamatan hanya Yesus Kristus di luar Kristus tidak ada keselamatan ini harus tetap dipegang teguh ketika kita melakukan itu secara ilahi dengan cara Allah kita dilahirkan kembali itulah arti kelahiran kedua bukan lagi harus masuk ke dalam kandungan ibu tapi secara rohani kita menjadi ciptaan baru jadi yang lama son yang boleh pakai maka Allah menganggap yang lama ini tidak boleh lagi dianggap dan tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah maka dengan cara Allah kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru menjadi ciptaan baru itu arti dilahirkan kembali itu arti kelahiran kedua orang kalau cuma sampai satu kali lahir dan tidak mengalami kelahiran kedua ya tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah itu yang harus terus diberitakan karena orang masih bicara-bicara tentang yang masih terima kasih Terima kasih.